korban tenggelam di pemandian air terjun Bantimurung, Desa Bantimurung, Kecamatan Bonebune, Luhutara, Sulawesi Selatan, ditemukan meninggal dunia pada Minggu 27 Maret. Korban bernama Ahmad Ceyadi, 25 tahun warga asal Desa Patimang, Kecamatan Malang, Kecamatan Luhutara. Mayat korban ditemukan oleh tim gabungan sekira pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Halik Mawartian yang akan melaporkannya. Silakan, Rekan Halik, laporan Anda. Ya, terima kasih, Jirda. Jadi, pada akhir pekan kemarin, tepatnya pada Sabtu sore sekitar pukul 15.30 Wisa, seorang pengunjung permandian air terjun Bantimurung tenggelam. di mana ia tenggelam saat setengah bereksiasi atau mandi-mandi. Pengunjung tersebut diketahui berasal dari Desa Patimang, Kecamatan Malang, Kecamatan Malang, Kecamatan Luhutara, Provinsi Kulawebi Selatan, bernama Ahmad Ceyadi. Selain itu, korban juga merupakan salah satu aparat desa yang berada di kantor desa Malang. Mayat korban sendiri, Pirda, baru ditemukan pada minggu atau sehari setelah tenggelam sekitar pukul 10 Wisa. Proses pencarian berlangsung dramatis, di mana tim tergabungan menurunkan penyelam untuk melakukan pencarian. Selain itu, keluarga korban juga menurunkan beberapa paranormal untuk mencari korban. Korban sendiri ditemukan di bawah putaran air terjun oleh tim penyelam yang berasal dari Basarnas dan tim pencarian lainnya. Setelah ditemukan, mayat korban dibawa ke rumah Tuduka, sekitar 40 km dari lokasi permandian Bantimurung, kemudian dikebunikan. Kejadian korban tenggelam dan meninggal dunia di Bantimurung bukan kali pertama terjadi. Pada pertengahan tahun lalu juga permandian tersebut memakan korban. Warga setempat sendiri berharap pemerintah untuk sementara menutup permandian lantaran dianggap tidak sepsi bagi para pengunjung. Hanya saja sampai saat ini belum ada keterangan dari pemerintah tempat apakah akan menutup permandian tersebut. Demikian Pirda.